pertanyaan yang pertama ini pertanyaan dibagi sama teman-teman ada yang babnya bab keluarga ada yang muamalah ada yang akidah ada yang tazkiyatun nafas ya kita mulai dengan pertanyaan pertama mungkin kita tidak perlu sebutkan penanyanya saya pernah pertama ini berkaitan dengan masalah keluarga penanya mengatakan bagaimana adab seorang wanita dalam meminta maaf akan ribahnya kepada pelamar yang tidak jadi dinikahi masing-masing saat itu telah saat ini telah berkeluarga dengan orang lain Masya Allah Jemaah ya ya berkaitan dengan ribah kita tahu ribah salah satu dosa besar yang dimurkain oleh Allah Jada Jada di surah Al-Hajurat di ayat 11 atau 12 ya Allah mengatakan Janganlah sebagian di antara kalian menggibain sebagian yang lainnya Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan memakan saudaranya memakan tubuh saudaranya yang sudah dibangkai kalian nggak suka bagaimana kalau ribah ini terjadi dari calon istri yang nggak jadi terkadang ada omongan-omongan tidak benar di antara ribah yang diperbolehkan adalah ribah yang untuk mencari tahu atau untuk mewanti-wanti seperti ada fulana melamar atau anak melamar fulana keluarga fulana mencari tahu tentang anak dia dapat informasi kalau dia nggak baik kalau dia seperti ini seperti itu yang terjadi ini apabila bukan karena ingin menyebutkan kejalaikannya bukan tapi ingin tahu ini mau menikah ini harus tahu luar dan dalamnya maka itu tidak mengapa tapi kalau sekadar ribah hanya menceritakan keburukannya tanpa ada maksud seperti tadi yang disebutkan maka dosa terkadang terjadi ribah ini setelah tidak jadi menikah artinya udah batal nih kenapa kita harus menceritakan kejelekan orang dosa anda ingat dengan sebuah kisah dimana ada seorang dari kalangan salaf anda menceritakan istrinya berita kertakan di dalam rumah tangga itu sampai ke telinga beberapa orang akhirnya sahibnya datang sahibnya tanya aku dengar-dengar kamu katanya mau menceritakan istrinya apa yang kamu tidak sukai dari istrinya apa yang meragukan dari istrinya apa kata orang ini kamu apa urusannya dengan istriku nih akhlak seorang musuh kita itu diperintahkan untuk menutupi kekurangan orang lain bukan malah menceritakan yang menutupi aib saudaranya Allah akan menutupi aib dia yang mencari-cari kesalahan saudaranya Allah akan bongkar aib dia di dalam rumah Allah akan cari-cari aib dia dan Allah akan bongkar ya Allah tahu tentunya dengan aib kita kemudian ternyata percayaan itu terjadi selang beberapa waktu datang lagi sahibnya sekarang kamu sudah cerai kan aku mau tanya apa masalah istrinya istrinya udah berkeluarga udah menikah sama orang lain kata orang ini istrinya orang ada apa aku membicarakan dia intinya kita seorang muslim harus jaga adab dan etika sebagai seorang muslim tidak membongkar aib sekarang mau taubat bagaimana caranya taubat ada dua kondisi kondisi pertama yang diribain tahu kalau dia diribain tahu nih mau main anak-anak tahu jadi omongan buruk di keluarga yang pula baik itu dari orang-orang yang keceplosan ngomong kalau ternyata yang diribain tahu maka ternyata kita minta maaf semua dia datang minta maaf karena dia tahu kita telah melakukan kesalahan tapi kalau ternyata fulan gak tahu kalau diribain kalau kita minta maaf akan terjadi keributan maka apa yang perlu dilakukan doakan fulan doakan doakan fulan kalau ternyata kita dulu ngomong kejelekan dia di depan orang sekarang kita ganti kita omongkan tentang kebaikannya untuk menghapuskan dosa ribah kita dan sekali lagi jamaah ingat bahwa yang paling banyak memasukkan orang keraka itu lisan sehingga sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita jaga lisan kita minta sama Allah agar Allah melindungi kita di lisan kita agar lisan kita jadi tetap basah dengan fikrullah bukan dengan yang lainnya taib itu pertanyaan yang pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih